Halo ketemu lagi dengan kita pada Cis ini hari ini kita mau perbaiki aki basah yang rusak ini kita jadikan hidup kembali Oke ikuti cara dan trik saya simak videonya jangan di skip supaya tidak gagal-gagal paham Oke kita mulai Oke pertama-tama kita siapkan ini bootleg obat sakit kepala ini nah nah ini bootleg obat sakit kepala yang muda lama yang warna obatnya tuh putih merah ini bentuknya ini bentuk obatnya nah ini baru belakang Oke ini kita tumbuk atau kita hancurkan dengan ini dipukul pakai pukul besi Oke pukul ya 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 oke apabila sudah anjur kita masukkan di sini kita masukkan ke dalam aki yang sudah kita keringkan airnya tadi atau kita kuras kita masukkan serbuk bodrek tadi ke dalam aki terlebih dahulu masukkan sesuai dengan cerala bodrek tadi isi empat kita bagi lubang enam nih kita bagi kira-kira sepempat cendok makanlah Oke kita masukkan pelan-pelan seluruh lubang ini kita masukkan obat tadi ya ini fungsinya untuk menghilangkan atau menghancurkan krak-krak yang mengapa yang kakak yang nempel jadi bisa menimbulkan harusnya lagi kalau kita kita isi air lagi Oke kita isi semua Oke setelah diisi ini langkah kedua kita isi air zoo atau air kaki nah ini bentuknya atau penampakannya acuzur atau air aki atau ini zat bahaya nih air keras nih ya kita masukkannya menggunakan plastik atau menggunakan corong kalau ada ini kita menggunakan plastik ini kita potong oke kita masukkan sesuai dengan takaran hopper luar hopper lor atau yang garis atas yakin kita isi sampai dulu lah Oke kita isi satu persatu semuanya harus terisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke apabila sudah diisi semua langkah selanjutnya kita tutup menggunakan tutup aki tetap tutup sama ya tutup bagian tutup Aki tutup hai 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 OTIS hai 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 oke selanjutnya kita ambil alat pengecas kita seluruh sebelumnya kita tes dulu ini kita cas ya kita tes dulu harusnya ada atau enggak Oke menggunakan lampu LED ya menggunakan lampu ini 12 volt kita tes nah ini enggak ada apinya mati kita tes lagi nih Nah belum ada apinya ya tetes Oke kita kita cas sampai kurang lebih satu jam lebih lah satu jam kata satu jam atau dua jam lah tau sampai eh air akini netes Oke kita cas dulu kita tunggu berapa-berapa jam ya setelah beberapa jam ini sudah satu jam lebih kita cek harusnya apa ada enggak kita lepas dulu Oke kita lepas ini ya Hai ini sudah mulai timbul api lates apinya ada atau enggak nah ini sudah ada apinya oke ada apinya nah nah oke cukup sekian tinggal salah terima kasih salam berdecis hai 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 Terima kasih.